Halo, Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi di Youtube channelnya aku, Yesy Lydia Vlog Ini aku udah keluar gerbang tol tebing tinggi Masih bisa dilihat pembangunan jalan tol ini Sepertinya masih terus berlanjut mengarah siantar Aku akan jalan kali ini ke daerah Kabupaten Simalungun Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Gerbang tol ini bisa sampai di Kabupaten Simalungun Tepatnya Danau Toba Jadi akses menuju Danau Toba bisa mempersingkat waktu dari Kota Medan Vlog kali ini aku akan ajak teman-teman ke daerah Tiga Ras Tiga Ras ini view-nya masih view Danau Toba Tapi tempat-tempat wisata di daerah Tiga Ras ini lebih banyak seperti pantai Nah, kali ini aku akan review Pantai Arovan Buat teman-teman semua, ikutin terus Lebih lanjut review dari aku Dan ini adalah tempat penginapan yang bisa kalian sewa teman-teman Jika kalian menginap di Pantai Arovan Akses menuju Pantai Arovan ini jalannya curam Mulai dari masuk daerah Tiga Ras sampai dengan Pantai Arovan ini bisa dibilang kurang lebih setengah jam lebih jalannya juga masih kurang baik Tapi setelah nyampai di pantainya Nyampai di tempat penginapannya Parkirnya luas Kemudian bersih Dan view-nya itu langsung view Danau Toba Untuk penginapan di Pantai Arovan ini bersih, nyaman Kamarnya juga lebar, dilengkapi dengan TV Di bawah TV ada meja kecil untuk kita narok barang-barang Kemudian adanya pemanas air hangat untuk kita minum Adanya sofa untuk duduk ketika kita nonton TV yang view-nya itu bisa dilihat luar kamar danau Toba langsung Kemudian ada lemari, lemari ini kecil tapi menurut aku untuk nginap 1-2 malam masih oke Untuk kamar mandinya juga bersih dan dilengkapi dengan air panas Kita bisa duduk-duduk di depan penginapan dengan melihat view yang cantik banget karena bisa melihat sunset langsung Ini suasana di pagi harinya Menurut orang-orang sekitar kalau bulan Agustus ke September itu 1 atau 2 hari bisa berlangsung angin yang cukup kencang Sehingga membuat ombak di Danau Toba ini juga sedikit lebih keras dari hari-hari sebelumnya Ini ada pondok-pondok yang juga kalian bisa sewa jika kalian tidak menginap di Pantai Arovan Bagi teman-teman yang menginap di Pantai Arovan Beach Hotel ini akan mendapatkan sarapan pagi dan juga minuman seperti ini Ini isinya nasi kuning Masakannya enak banget pas untuk sarapan pagi Suasana yang tenang, mendengar desa dan ombak, masih asri, udaranya segar, pas banget untuk liburan Tapi sayang, liburan kali ini berakhir di sini dulu Nanti aku akan review tempat-tempat lain liburan buat teman-teman semua dan akan aku share di vlog-vlog berikutnya Terima kasih udah menonton dan jangan lupa untuk subscribe